Kabar baik pemirsa bagi anda yang mempunyai pasangan sekantor. Nah, Mahkamah Konstitusi akhirnya membolehkan pernikahan antar karyawan yang bekerja di satu kantor. Larangan menikah dengan teman sekantor yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ternyata tidak memiliki hukum mengikat. Menikahi teman sekantor menjadi masalah pelik yang selama ini dihadapi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah karyawan yang menikah dengan teman sekantor terpaksa harus mengundurkan diri ataupun di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Kebijakan ini sah dilakukan karena didasari Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat 1 yang melarang menikah dengan rekan kerja dalam satu kantor. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan pencerahan setelah delapan karyawan menggugat aturan tersebut. Dalam sidang yang berlangsung Kamis, Majelis Hakim yang diketuai Ariefi Dayat mengabulkan permohonan mereka. Majelis Hakim menilai larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk melarang karyawan yang menikah dengan karyawan lain dalam satu kantor. Bagi pemohon, jika larangan tersebut tidak dihilangkan, maka bisa memungkinkan terjadinya PHK besar-besaran dan bisa menimbulkan terjadinya perzinaan antar karyawan. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga didukung anggota Komisi IX DPR RI, Oki Asokawati. Menurut Oki, putusan MK harus dipatuhi dan mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Oki yakin, pernikahan di antara pegawai satu kantor tak selalu menimbulkan efek negatif bagi perusahaan. Sepanjang, ditunjang dengan aturan untuk menjaga profesionalisme pegawai. Ini pasti ada yang masuk kerja senyum-senyum hari ini. Asyik katanya ya. Tapi Dania kan dulu pernah ya pacaran satu kantor ya. Kan suami yang sekarang kan dulu satu kantor juga. Iya dulu satu kantor. Tanggapan saya, hmm, telat tapi enggak sih, Prab. Lebih ke, ini semua takdir kan. Mungkin ini adalah takdir untuk teman-teman yang memang mau berencana menikah di tahun ini namun punya pasangannya sekantor, tukup pacarnya sekantor. Nah kalau buat saya ini takdir saya juga bisa ketemu sama Prabu kan. Oh iya benar ya, kalau kamu enggak ke sini lagi enggak ke good morning. Iya sedih kan. Nggak bisa ketemu sama Dania juga. Nah itu dia. Tapi ingat ya, tetap profesional. Jangan sampai merantamnya dibawa ke kantor. Urusan dapur, urusan uang dapurnya kurang enggak tahu-tahunya bikin semua masalah runyam di kantor ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Jangan sampai片in. Jangan sampai super. Terima kasih.